Halo guys, selamat datang di obikot channel Oke, kan kemarin gue udah jelasin tuh Tahapan-tahapan membuat extra figure atau statue Atau mainan yang kalian pengen gitu Yang pertama kan kita harus membuat konsep Disini gue buat konsep Biasa gue pake ada photoshop Gue disini pengen bikin statue Iron Fist Dengan pose yang dynamic Dan juga Iron Fist ini gue ambil dari adaptasi komik Nah, pas kalian lagi cari nih Mau pengen buat konsep yang kayak gimana Kalian tuh cari referensi-referensi Dari karakter Iron Fist ini Kalian bisa liat kan Iron Fist tuh Kostumnya tuh kuning-hijau gitu Habis itu Dia bagaimana, body shape-nya kayak gimana Dia gak terlalu buff Tapi ototnya tuh otot kering gitu Nah, gue pengen disini bikin Iron Fist Yang biasa kita liat tuh Dia pake Kostum warna hijau-kuningnya Dan pose yang saya ambil tuh Pose dynamic Dimana pose-nya ini tuh Dia tuh lagi memakai salah satu Gerakan Jurus kungfunya itu Yang dia belajar di kuning Nah, setelah kita membuat konsep Kita langsung nih Buka jibrash-nya Terus kita taruh konsep kita Yang sudah kita buat Dalam bentuk jepak Pada dalam background Dari jibrash-nya ini Itu gimana caranya Kita tuh masuk ke draw Habis itu kalian liat Disitu ada tulisan front and back Terus ada map 1, map 2 Kalian masukin ke map 1 Kalian import Dan langsung dia di belakang Tapi keadaan floor Yang ada di sebelah kanan tuh Mesti aktif Dan juga fill mode-nya Kalian bisa atur sendiri Kalian mau seberapa gitu Nah, setelah gue Masukin tuh di Background-nya Konsepnya gue Yang udah gue bikin Gue tuh Untuk membersihkan waktu ya Gue biasa tuh Import file OBJ Dari best mesh Best mesh Orang yang kira-kira tuh cocok Dengan konsep yang kita mau Buat gitu Kan kalo misalnya Iron Fist kan Kayak orang Brotot, starek Tapi dia gak terlalu buff Jadi gue pilih karakter yang gak terlalu buff Tapi tetep Gue mesti adjust Dia lebar bahunya Lebar pinggangnya Gitu-gitu Pokoknya Untuk membersihkan waktu Gue pake Best mesh yang udah Gue cari di internet Kalian bisa cari aja tuh Di internet banyak banget Yang best mesh yang free Tinggal kalian cocokin Sesuai konsepnya Nah, setelah kalian adjust Mau ukuran badannya Seberapa lebar Seberapa besar Kan Itu kan posisinya Dia tuh Pose statik gitu Dia cengok diri Kaku banget Kita tuh mau ubah Pose-nya sesuai Dengan konsep Yang kita udah buat Kan gue buat Konsepnya dia dynamic banget Lagi Pose kungfu gitu Nah, caranya bagaimana sih Kalian tuh masking bagian Yang gak mau digerakkan gitu Kalo kalian masking Masking itu Pencet control Kalian Bisa Control Terus Kalian drag Itu dia bakal muncul Kayak Kotak gitu Dan langsung ke masking Nah, masking itu tuh Buat Supaya Benda itu tuh Kayak di isolasi gitu Gak bergerak Nah Supaya gerakannya juga bagus Tidak patah Kalian tuh harus Blur maskingnya Jadi kalian tuh ke Panel yang sebelah kanan Ada tulisan masking Kalian pencet Nah, disitu Di dalamnya ada tulisan Blur Mask Nah, itu Buat Supaya gerakannya tuh Gak terlalu patah gitu Jadi dia Kayak ada transisi Dari yang gak di mask Sampai yang di mask Setelah itu Kalian kan udah mask tuh Kalian gerakin Gak gerakin itu bagaimana sih Gerakinnya itu Kalian Move Atau Rotate gitu Gerakin sesuai Dengan pose yang Kalian mau Kalian gerakin Misalnya kalian masking dulu Kepalanya Kalian pengen gerakin badannya Supaya misalnya Dia muter Ke arah kanan gitu Atau kalian pengen bikin Badannya membuku Kalian masking Setengah badannya dulu Terus kalian gerakkan Kakinya Kayak yang rotate gitu Supaya dia keliatannya Membuku Dan tambahan Kalau misalnya kalian tuh Udah nge-move Atau nge-rotate Jadi tuh kalian tuh Gak bisa tuh Pake yang namanya Symetri Symetri itu tuh Mesti aksisnya tuh Bener-bener di posisi 0-0 Dan kanan dan kirinya Itu tuh harus sama Sehingga Kalian tuh Kalau misalnya udah posein Itu tuh sama kayak Kalian nge-scupting tradisional Kalian gak bisa langsung Dulu-duanya gitu Tapi Itu sesuai selera sih Kadang-kadang ada orang Yang dia tuh Base meshnya Langsung diukir Kanan-kirinya Udah dibikin detailnya dulu Baru digerakin Atau Digerakin dulu Baru kita stop gitu Nah setelah kalian gerakin Pasti meshnya tuh Kelihatan banget tuh Kayak hancur Kelipat-lipat Nah kalian gak usah takut Mesh yang kelipat-kelipat itu Kalian bisa Hilangkan Dengan cara Di-dye the mesh Nah di-dye the mesh Ini tuh Biasanya gue pake Buat Tutupin lobang Terus ada yang kelipat Jadi bisa jadi Nyatu dan bener gitu Nah gue biasa pake itu Dan juga Gue biasa Menaikan poly Menaikan detail gitu Selesai kalian adjust Bentuknya Kayak gimana Sesuai Yang konsep kita mau Yang kita buat Barulah kita disitu Bener-bener ngesclap Detail-detail Yang Sesuai dengan Bentuk si Aronfish Nah Ngesclap detail-detail ini Bakal gue jelasin Di video selanjutnya